Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Al Zahid Baiklah teman-teman, di konten kali ini Saya menjawab pertanyaan Ada salah satu pertanyaan dari teman-teman kita Ini pertanyaannya juga sangat menarik Pertanyaan itu, yaitu datangnya dari Ibu Desi Isi pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum bang, saya ada pinjaman di sebuah bank Dengan jaminan SK Ketika saya ingin melakukan pelunasan cepat Bank tersebut selalu mempersulit saya untuk melakukan pelunasan Solusinya bagaimana ya bang? Ibu Desi ini ingin melakukan pelunasan Tapi dipersulit oleh bank tersebut Sekarang gini ya Ibu Desi Dipersulit Jadi dipersulit itu Ya kalau menurut saya Karena bank itu adalah bisnis Pasti Kalau dilihat dari Ibu Desi ini Menjaminkan sebuah SK Pasti Pinjaman Ibu itu lancar Dan tidak pernah macet Karena dipotong gaji Jika pinjaman Ibu lancar Dan bank itu adalah pada dasarnya bisnis Jadi bank itu tidak mau kehilangan debiturnya Atau kehilangan nasabahnya Dan ketika Ibu ingin melakukan pelunasan cepat Atau penutup cover Pasti bank itu tidak mau Tidak rela dong Nasabahnya atau debiturnya Diambil oleh bank lain Karena kan bank ini kan bersaing Namanya bank Pasti pinginnya itu Nasabahnya itu lebih banyak Debiturnya itu lebih banyak Bila perlu semua Manusia di Atau masyarakat di Indonesia ini Nasabah dia semua Mereka kan bisnis Dan ketika Ibu ingin melakukan pelunasan Atau takeover ke bank lain Pasti bank itu menolak Karena bank tersebut akan kehilangan Pemasukan Kehilangan Nasabahnya yang lancar Tapi apabila Ibu macet Pasti Ibu tidak akan dipersulit oleh bank tersebut Tapi juga Ibu harus tahu Ketika Ibu melakukan pelunasan Ataupun takeover Ada tiga ketentuan bank tersebut Yang pertama yaitu Pastinya Ibu kena Biaya penalti Biasanya biaya penalti ini Bermacam-macam di setiap bank Yaitu ada yang satu persen Lima persen Bahkan sampai lapan persen Yang kedua Bunga berjalan Yang ketiga Denda-denda Apabila ada denda Itu tiga itu Ibu harus tahu dulu Apabila Ibu ingin melakukan pelunasan Jika dari tiga itu Ibu menyanggupi Atau Terima dengan Peraturan itu Atau ketentuan itu Yang diberikan oleh bank Tapi bank juga Selalu mempersulit Banyak alasan lain Bertele-tele Ada solusinya itu Agar Ibu tidak Dipersulit Yaitu Ibu tulis Atau Buat surat permohonan Kepada bank tersebut Permohonan ingin Perunasan cepat Karena perunasan cepat itu Adalah hak dari Debitur Atau Perunasan Bank tidak boleh Melarang-larangnya Atau Mempersulitnya Jadi Ibu Apabila Ibu Tersebut Mempersulitnya Baiklah teman-teman Terutama Ibu Desi Semoga terjawab Pertanyaannya Jangan lupa Selalu dukung Channel saya ini Ini akan memberikan like Dan subscribe Dan jangan lupa juga Bila perlu Di share video ini Kepada teman-teman lain Agar kita Saling berbagi Informasi Baiklah teman-teman Sampai jumpa Di konten saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye teman-teman